Selanjutnya, Jaksa dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia menolak materi eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan terdakwa mantan kepala BP Migas Raden Priyono dan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono. Jaksa menilai eksepsi yang disampaikan terdakwa merupakan materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan. Hingga Senin malam, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perkara skandal megakorupsi BP Migas Rp37,3 triliun dengan terdakwa mantan kepala BP Migas Raden Priyono dan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono dan dirut TPPI Honggo Wendratno yang disidang secara inabsensi karena kabur dan menjadi daftar pencarian orang atau DPO oleh polisi. Sidang dengan agenda jawaban atas eksepsi atau nota keberatan oleh terdakwa, dililai oleh Jaksa tidak memahami sidakwaan. Dimana keberatan terdakwa masuk pada materi pokok perkara yang seharusnya dibuktikan bersama dalam acara pembuktian persidangan. Sehingga dalam perkara ini Jaksa meminta kepada Majelis Hakim agar proses persidangan ini tetap dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Sebelumnya terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut melakukan tindak pidana korupsi hingga negara dirugikan sebesar Rp37,3 triliun. Saat itu Jaksa menduga perbuatan terdakwa melakukan penunjukan langsung PT TPPI sebagai penjual kondenset tanpa melalui lelang terbatas dan tanpa melalui evaluasi syarat khusus. Dedi Nusoni memberitakan dari Jakarta.